Persebaya Surabaya Setelah berkoordinasi dengan PT Liga Indonesia Baru, laga kandang melawan Bali United diubah menjadi laga tanda. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Persebaya Surabaya, Ram Surahman, selama Stadion Gelora Bung Tomo digunakan untuk Piala Dunia, telah disiapkan dua opsi stadion pengganti, yaitu Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Stadion Joko Samudro Gresi. Keputusan stadion mana yang akan digunakan akan diputuskan paling lambat tanggal 13 Oktober nanti. Saat ini manajemen Persebaya masih berkoordinasi dengan Pemkap dan pengurus klub setempat untuk meminjam stadion. Ya kami kemarin sudah terima surat dari PT Liga Indonesia Baru, ini menjadi pertanyaan terakhir di Stadion Gelora Bung Tomo, setelah itu kami harus pindah menjadi musafir. Kami sudah menjajaki dua stadion antara Stadion Gelora Delta Sidoarjo atau Stadion Gelora Joko Samudro Gresi. Selama pagelaran Piala Dunia U17, Persebaya Surabaya akan dua kali menggelar Laga Kandang, yaitu melawan Persisolo tanggal 4 November dan PSIS Semarang tanggal 26 November. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur